Jajah kita minggu kemarin, lebih tepatnya di Selasa kemarin, ini menghadirkan kembali tarot leader dan jajah kita sudah dipenuhi. Kita sudah bersama dengan Mas Adi Iskandar, selamat pagi Mas Adi. Pagi, ketemu lagi. Ketemu lagi ya, jadi kita kan memang untuk menemui pemirsa di Selasa, dan kebetulan dengan izin dari Tuhan kita dapat kembali lagi, bertemu kembali untuk menyempa pemirsa dan yang pastinya menemani pemirsa selama dua segmen. Dan di segmen ini bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk bergabung bersama kami, ingin tanya-tanya soal tarot reader. Nah, atau mungkin ingin dibaca dari dunia tarot bisa langsung mengumpulkan interaktif kami, seperti yang tampak di layar televisi kacah Anda, 738-0885. 738-0885 adalah nomor lain interaktif yang dapat Anda hubungi untuk berinteraksi langsung bersama kami di studio kami di sini. Mas Adi, ini pagi hari ini gimana Mas kabarnya? Saya baik, jalanan lumayan sepi untuk yang tidak ada acara UN Habitry, cuman yang lain pasti akan jadi lebih panjang. Oke, tapi lepas dari pemantauan mengenai kondisi jalan, kita akan memantau perkembangan pemirsa yang lainnya bagaimana bisa bergabung bersama kami. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, Mas Adi kalau misalnya, ada gak sih kalau misalnya kalau kita berbicara di dunia tarot itu ada ritual-ritual khusus gak sih? Kalau kita lihat kan orang yang berbicara mengenai keris, malam satu surat selalu dicuci. Nah, kalau untuk kartu tarot bagaimana Mas? Ada beberapa reader yang melakukan seperti itu, misalnya dicuci ya, pasti ada. Tapi dicucinya dalam artian yang bukan dicuci pakai air, pakai deterjen, enggak. Tapi biasanya secara energinya dinetralkan. Banyak cara untuk menetralkan energi tarot, salah satunya kartunya diurutkan. Jadi dari mulai angka 1 sampai takdir. Jadi seperti ini ya, kalau kartu Lenormand ini ada... 1 sampai 3, 6. Iya, 1 sampai 3, 6. Ada juga yang kadang dikasih essential oil. Essential oil? Pakai minyak aromaterapi. Jadi kadang-kadang selain biar wangi, biasanya minyak biasanya kan melapisi ini-nya, jadi akan lebih licin. Tapi bisa juga kalau lagi males, kalau pas lagi bulan purna apa, biasanya ditebar. Terus dikasih kinar bulan penuh. Paling enggak semalaman lah. Tapi tetap harus dijaga. Oke. Siapa tahu nanti tiba-tiba hujan. Benar, benar. Benar, benar dicuci akhirnya. Jadi bahasa nanti enggak bisa ini ya, digunakan juga. Jadi benar-benar ada ya, Mas. Ada beberapa tarot tender yang melakukan hal seperti itu. Oke, kita angkat penelepon dulu ya, Mas Adi, ya boleh ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Toto, saya di Surabah ya, Pak? Iya, selamat pagi dengan siapa, Bapak? Di mana, Bapak? Pak Totok. Pak Totok. Pak Totok, mohon maaf bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisi kaca Anda, Pak Totok. Iya, iya, iya. Baik. Pak Totok di Surabaya. Oke. Halo. Ini saya, saya umur 70 tahun. Iya. Pak, saya pengusaha. Iya. Anu belakangan ini hancur. Katanya orang, rumah saya nusuk sati. Iya, Pak. Rumah saya hampir 1M tuh diambil bank tanpa spesial pun saya menerima uang. Iya, Pak. Saya pindah ke anak saya. Nah, ternyata anak saya juga gitu, katanya pintu rumahnya itu, pintu kamar mandi mengadap ke kamar. Iya. Itu katanya nggak boleh. Tapi anak saya nggak percaya. Itu anak saya juga hancur. Saya usaha di sini juga ikut hancur. Oke, baik. Bagaimana nasib untuk selanjutnya, Pak? Oke, baik. Secara general, lebih-lebih ini. Tapi kalau untuk yang tusuk sati dan sebagainya, mungkin bisa di... Bisa lihat bergabung bersama kami di hari Jumat. Nanti kita akan mengandalkan pakar feng shui. Tapi kalau di kartu tarut pun juga bisa dibaca. Tapi bukan lebih ke tusuk satinya. Tapi lebih ke kondisi umumnya Pak Totok, ya. Oke, baik. Baik, Pak Totok, kartunya kita kocok. Nanti kalau Pak Totok merasa cukup, Pak Totok bilang stop, ya? Iya, iya. Baik, mulai dari sekarang, Pak. Stop. Oke, stop. Secara general, berarti harus ambil berapa kartu, Mas Adi? Paling tidak, ambil tiga kartu dulu, Pak. Oke, tiga kartu dulu, ya? Kartu pertama, Pak. Stop. Kartu kedua. Stop. Kartu ketiga. Stop. Iya. Bagaimana, Mas Adi? Bisa langsung ditunjukkan langsung, Mas Adi? Iya. Ini kartu pertama ada Four of Cups. Kartu kedua ada Four of Pentacles. Koin. Dan kartu yang kelima ini ada Eight of Swords. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang, rasanya sih lebih-lebih pada manajemen, Pak. Kalau untuk di tarot sendiri, selain memang mungkin ada kondisi yang tidak kita sadari juga berlaku untuk Feng Shui-nya. Tapi kalau dari tarot sendiri, ya memang ada-ada agak. Boros kita nggak sih, Pak? Bukan boros, tapi lebih-lebih kekesalahan manajemen keuangan itu sendiri. Saya teliti sekali, Pak. Teliti kan bukan berarti Bapak teliti, tapi yang lain kita tidak pernah tahu. Iya, iya. Iya, iya. Oke, baik. Selanjutnya. Selanjutnya kartu yang kedua di sini ada ini. Sebenarnya sih kalau boleh dibilang, yaitu tadi. Ada hal-hal yang memang hubungannya ketika hubungan dengan duit, kalau boleh dibilang lebih dipercayakan pada diri sendiri deh, kalau memang tidak terlalu percaya dengan mungkin staff atau yang lain. Atau keluarga yang lain? Iya. Oke. Sejauh ini bagaimana, Pak Toto, untuk soal keuangan gitu? Iya, yang kedua bener. Oke, baik. Dan untuk yang ketiga sih sebenarnya kalau boleh dibilang, di tahun berikutnya, ya memang harus merintis dari awal kembali. Oke, seperti yang ada di gambar ini. Ada, apa, each of swords. Cuman memang di sini akan-akan lebih banyak kerja kerasnya, Bapak. Jadi dalam artian tidak cuma Bapak saja, tapi orang-orang yang, apa namanya, yang berkecimpung di usaha itu. Iya, iya. Selain juga ada usaha itu tadi. Kalau Toto memang percaya dengan Feng Shui, ya monggo silahkan. Karena sebenarnya kalau di Feng Shui sendiri tidak harus merubah letaknya, tapi mungkin ada tool-tool yang secara energi. Iya, nanti akan ada ornament-ornament yang nanti sinerginya akan ini. Pak Toto, mungkin kalau misalnya ingin tahu lebih dalam lagi mengenai dunia Feng Shui, hari Jumat bisa bergabung kembali ya bersama kami ya. Karena di hari Jumat, jam 9 sampai jam 12, Bapak. 9 sampai jam 12. Iya. Iya, itu akan ada pakar Feng Shui yang nanti langsung, nanti Bapak bisa langsung memfoto dena lokasinya seperti apa, nanti akan langsung dihitung dari dunia Feng Shui, Bapak. Bagaimana Pak Toto? Itu, maaf ya. Iya. Kalau memang nanti ketemu sama pakar Singh. Oke. Nanti bisa langsung, nanti ya Bapak ya, nanti kalau misalnya kita off the record, nanti akan dihubungi oleh tim kami, atau mungkin Bapak bisa menghubungi kami kembali waktu jeda komersial ya. Oh iya. Itu ada biayanya berapa. Oke. Itu nanti dari tim kami yang akan membahas. Pak Toto, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih, sudah bergabung bersama kami. Iya ya. Ya, baik. Ya. Oke. Terima kasih kembali Pak Toto di Surabaya, sudah bergabung bersama kami. Oke, masih mengundang Anda kembali untuk bergabung di landa interaktif kami. 738-0885. Sekali lagi, 738-0885 adalah landa interaktif kami, yang dimana ini dapat Anda hubungi, dan langsung terhubung bersama dengan tarot leader kami, Mas Adi Iskandar. Kita angkat dulu pendampuan yang sudah masuk. Halo, selamat pagi Cakrawala. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Cakrawala. Ya, halo. Ya, bagaimana? Terputus atau bagaimana? Oke, sebenarnya terputus. Kita kembalikan perbicaraan kita ya, mengenai dunia tarot. Ya, dan tadi terakhir obrolan tentang menghilangkan energi negatifnya. Bagaimana sih, Mas? Ada memang beberapa reader melakukan ritual seperti itu. Bahkan ada beberapa reader juga yang untuk menghubungkan dengan universe, mereka akan melakukan meditasi. Meditasi sendiri bermacam-macam, ada yang secara bergantung dengan kepercayaan masing-masing reader. Oke, oke, oke. Mas Adi, jika tadi kan kartu tarot ya yang di ritual, nah tarot leader-nya nih, pembaca tarot-nya nih, apakah juga perlu melakukan ritual-ritual gitu atau bagaimana? Ada beberapa juga yang melakukan ritual, misalnya setelah membaca dengan kasus yang lumayan ribet, biasanya mereka akan mandi dengan dicampur garam kristal, garam krosok kalau orang Jawa. Ada yang tiba-tiba... Oke, jadi ada beberapa ini ya, nanti kita akan bahas lagi. Seperti sudah ada penelepon yang bergabung dan kita harus angkat. Selamat pagi, Cak Rawala. Selamat pagi. Pagi, dengan siapa? Ibu di mana? Kak Surabaya. Oke, mau nggak Ibu apa yang ingin ditanyakan Ibu? Mau nanya hatinya pacar saya, ini kan sudah 6 bulanan. Motif hatinya seperti apa? Apakah serius? Atau ada kelanjutan untuk nikah? Oke, baik. Baik. Menggunakan kartu cinta aja ya, Mas Ian? Ya. Karena di sini ada pilihan kartu tarot-nya, Mbak Ika. Baik, Mbak Ika kartunya kita kocok, nanti kalau Mbak Ika merasa cukup, Mbak Ika bilang stop ya. Siap. Baik, mulai dari sekarang, Mbak. Ambil tiga kartu, Mbak Ika. Stop. Kartu kedua. Stop. Kartu ketiga. Stop. Ya. Sudah tiga kartu yang diambil oleh Mbak Ika. Ini dari Surabaya ya, Mas Iania. Bagaimana ini, Mas? Sudah 6 bulan. Mbak Ika, mohon maaf sebelumnya bisa dikecilkan televisi doang nggak? Polomot televisinya. Halo? Halo? Kartu pertama terputus ya? Halo, Mbak Ika. Halo? Ya. Bagaimana? Terputus atau bagaimana? Iya, halo. Oke. Iya, halo. Baik, ya? Kartu pertama ini ada Ace of Lighting atau Ace of Swords. Hubungannya, komunikasinya akhir-akhir ini rasanya agak sedikit terganggu nggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya? Iya. Jadi sebenarnya sih kalau boleh dibilang serius atau tidaknya, ya memang ada keseriusan di sini. Cuma memang komunikasi itu bisa dikomunikasikan dengan keluarga besar. Kalau memang harus ada keseriusan. Ya, berikutnya, Mas Adi? Di sini ada Four of Blossom, ya kerja yang lebih serius memang bisa. Cuma memang yang harus digarisbawahi dalam artian apakah dari kedua belah pihak ini masih ada kecenderungan masih mempertahankan ego masing-masing atau sudah mulai bisa mengerti masing-masing. Pertanyaannya adalah itu. Boleh dibilang kalau ini, jangan menanyakan apakah ada orang ketiga di antara. Kenapa, Mas Adi? Karena di sini ada kecenderungan sebenarnya justru ada orang lama yang akan balik lagi. Oh, yang mana nih? Nah, itu tadi. Itu yang perlu dikomunikasikan sebenarnya. Oke. Jadi, masing-masing pihak harusnya instrupeksi diri, jangan pernah mencurigai pasangan, tapi paling tidak instrupeksi ke diri masing-masing. Oke, baik. Bagaimana? Itu yang akan-akan-akan lebih bijak sebenarnya. Mbak Ika, halo. Halo, Mbak Ika, mohon maaf. Halo, terima kasih, Pak. Oke, baik. Mbak Ika, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Frekuensi suara yang kami dapatkan di studio ini, mohon sangat kecil sekali ya, Mas Adi. Bagaimana yang bergabung, masih kami tunggu pembicaraan di segmen ini. Kita kembalikan perbicaraan kita mengenai tadi, ritual untuk para talent leader-nya. Jadi, ada ya, Mas? Ada beberapa yang mungkin harus grounding, grounding tidak harus ya. Grounding-grounding maksudnya gimana, Mas Adi? Ya, lebih-lebih, apa namanya, menyelaraskan energinya dengan universe, dengan bumi. Jadi, mereka mungkin bisa jadi dengan air laut, atau berjalan tanpa alas kaki, dengan rumput, atau bersentuhan langsung dengan tanah. Oke. Ada ritual seperti itu, biasanya. Jadi, ritual-ritual juga ada ya? Ya, itu pun tergantung dengan reader masing-masing juga, seberapa nyaman mereka melakukan itu. Nah, kalau Mas Adi sendiri, saya boleh tahu nggak di sini? Kalau saya biasanya sih tergantung mood sebenarnya. Kalau pas buminya lagi enak, ya mungkin mencari tempat yang lebih private, lebih terkoneksi dengan alam. Itu jadi lebih-lebih-lebih apa ya? Lebih merefresing sebenarnya sih seperti itu. Oke, jadi nanti waktu membaca permasalahan-permasalahan yang bisa dikatakan complicated gitu, lebih jelas gitu ya? Ya, karena bagaimanapun juga tarot reader juga manusia. Ya, kadang-kadang ketika buffer, ketika ini, ya itu tadi gitu, harus apa, menyeimbangkan dengan mood untuk, apa, biar dengan-dengan kelainya memang lebih-lebih enak. Baik, ya sudah dapat telepon yang bergabung bersama kami dan langsung saja saya angkat. Halo, selamat pagi Cakrawala. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Dengan siapa di mana, Ibu? Halo. Halo, dari Gunawan di Surabaya. Oh iya, Pak. Iya, Gunawan. Ada yang bisa di. Saya ada menjual rumah tahun ini, apakah bisa laku? Yang pertama, saya bulan November ini mau mengundi saya dengan mengembalikan peliasan saya itu apa juga terwujud. Dan yang ketiga, apakah saya ini sekarang ini kan mendelma dari priam dari waria sekitar 3 tahun, apakah ini sampai akhir hayat saya atau tidak berhenti pada usia keberapa, Pak. Sekarang saya usianya 51. Jadi, Mas Gunawanya sudah ke transgender, Mas, ya? Itu apakah selamanya seperti itu? Atau... Hanya sekejar hanya selamat dikatakan ini memang pakai seluruhnya kebutuhan yang saya pakai. Ya, baik. Kita bisa jawab pertanyaan dulu yang pertama, Mas Hadi, bagaimana? Yang pertama tadi menjual apa ini? Menjual apa? Tanah, ya? Tanah, ya? Tanah, ya? Benar, ya, Mas Gunawan? Rumah. Oh, rumah. Sorry, mohon maaf. Baik, jadi nanti kita ambil tiga kartu masing-masing mewakili satu pertanyaan tadi, ya? Ya. Baik, kartunya kita kocok, Mas Gunawan. Nanti kalau Mas, ini gue bilang stop, ya? Baik, kartu pertama. Baik, kartu pertama. Stop. Kartu pertama bisa langsung dikatakan. Sebentar langsung, kartu kedua. Ya. Stop. Kartu ketiga. Stop. Ini mewakili pertanyaan pertama, ya? Untuk menjual rumah, laku atau tidak? Jawabannya, ya. Tapi memang akan ada beberapa hal yang harus dilewati oleh Mas Gunawan. Jadi, dalam artian, itu dijual sendiri? Atau melalui perantara broker atau apa? Cuma kalau memang melalui broker, dijelaskan juga secara detail fee-nya yang dia dapat berapa? Dan yang akan-akan ini berapa? Biar nanti tidak ada... Ya, tidak ada masalah di belakang hari. Ya. Dan juga paling tidak kalau memang seperti itu, pembeli akan menanyakan secara detail juga tanah ini statusnya seperti apa. Oke, baik. Berikutnya, Mas Sandi. Ini yang kedua... Yang kedua tadi, perhiasan ya? Pada bulan November ya? Halo? Ya, masalah kakak saya. Apakah betul bulan November itu bisa datang ke Surabaya? Kakak ya, kakak ya? Iya. Oke, bisa datang ke Surabaya. Kalau melihat dari sini, the date ini bukan berarti ada sesuatu yang kabar yang tidak mengenakan atau tidak. Tapi, the date ini bisa akan sesuatu hal mendekati hari hanya. Bersiap-siaplah untuk menerima segala resiko yang ada. Jadi, bisa jadi kemungkinan akan di-cancel secara mendadak. Oke. Mas Sandi, ini sepertinya terputus, tapi bisa dijelaskan. Kalau untuk yang ketiga tadi... Iya, pertanyaan yang ketiga kita sudah sebutkan di sini. Yang ketiga, bisa berubah atau tidak? Tergantung dengan pilihan. Karena ini ada default. Kenapa? Default ini lebih mewakili sebenarnya dari keinginan passion Mas Gunawan sendiri. Mau tetap di jalan itu atau tidak. Oke. Bukan pilihannya, bukan ada terpengaruh dengan orang lain atau orang-orang di sekitar. Kamu harus seperti ini dan seperti ini. Tapi, semuanya murni pilihan dari beliau sendiri. Oke. Mau tetap seperti itu atau tidak. Mau berubah atau tidak. Oke. Tapi, kalau dari kartu bisa berubah atau tidak? Itu tadi. Bisa berubah atau tidak itu pilihan. Di sini ada default. Oke. Default itu berarti ya semuanya diserahkan pada dia. Oke. Jadi, semuanya ada pilihannya masing-masing. Dan bagi Anda yang ingin mempunyai pilihan pertanyaan apapun, dapat bergabung bersama kami di internet interaktif kami 738-0885. Tapi, saya akan angkat setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih.